Halangan dan ritangannya tentu banyak sekali, mulai dari bagaimana caranya memanfaatkan modal yang hanya sedikit, karena kemarin modal sendiri kan, bagaimana caranya dengan modal yang sangat sedikit tersebut, bisnisnya bisa berkembangkan besar, kemudian juga tentu berhemat, mencoba untuk berhemat, maksudnya apa namanya, ya meminimalisir segera. Halangan karena lockdown, mereka bisa jualan di rumah, kemudian yang tadinya biasa masak, dan kemudian dianggap enak, kemudian dicicip-cicip, berbagi kan, sempat di jaman lockdown kita suka berbagi makanan kan, dibungkusin, taruh di apa namanya, di pagar, dikasih, dan akhirnya itu membuat satu ceruk pasar baru bagi UMKM gitu. Dan ternyata memang UMKM adalah usaha yang paling cepat pulih ketika covid. Terima kasih. 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 tips dan trik untuk bisa sukses di bisnis BKM karena memang dunia bisnis juga banyak fenomenanya banyak kerintangan, banyak tantangan mungkin tidak bisa kita hindai tapi kembali kita menyiasati nah ke lemah indah lemah indah atau lebih kenal dengan indah mudaer nama panggung bisa diceritakan sebenarnya bagaimana membangun jiwa entrepreneur, karena tentu masyarakat yang baru awal itu jiwa entrepreneur konten kreator juga punya jiwa itu sebenarnya tidak sengaja kalau konten kreator kalau bicara tentang bisnis mulai pertama sekali bisnis itu setelah menikah kurang lebih satu tahun setelah menikah saat itu hamil kemudian membeli produk bayi dalam jumlah yang berlebihan kemudian mencoba menjualkannya ke teman-teman melakukan apa namanya penjualan atau pemasaran kepada teman-teman sendiri kemudian menjadi laku dan pada iya betul-betul dari nol dengan model sendiri dengan sisa gaji sendiri kemudian berkenalan dengan teman yang mana teman ini juga merupakan salah satu importir dan pada akhirnya saya ikutan untuk mengimport beberapa produk dari beberapa negara lainnya seperti ini kata China dan saat itu memang sangat sedikit sekali pelaku bisnis itu yang menggunakan atau memakarkan teknologi dan bisa dikatakan waktu itu kan punya toko namanya Aska Baby Shop berawal dari sebuah toko kecil dari garasi dan pegawainya juga hanya asisten rumah tangga saja termasuk saya langsung yang menangani semua konsumen pelanggan termasuk juga pembukuan dan sebagainya dan melakukan order lalu kemudian berproses menjadi cukup besar memiliki sebuah toko dari garasi rumah juga kemudian memiliki satu ruko dan akhirnya memiliki dua cabang besar dengan pegawai yang sudah cukup banyak dan kemudian sempat menjadi toko online terlaris di Indonesia sempat diliput di beberapa media ya televisi karena memang pada saat itu belum berkembang yang namanya marketplace seperti sekarang ini dan kemudian kalimat marketplace yang bermunculan saat itu besok dihadapkan Wikipedia dimana orang-orang lain itu sudah sangat gampang terkali mengiput barang-barang secara langsung dan termasuk juga ada beberapa produk yang biasanya hanya aska baby shop yang dijual ternyata sudah bisa juga didapatkan oleh orang lain sehingga banyak terkali pesaing dan pada akhirnya bisnisnya menjadi redup walaupun belum mati hanya mati suri saja dan saat itu hingga saya sendiri yang memang hobinya adalah traveling jalan-jalan membaca sebuah peluang bahwa ternyata ketika jalan-jalan pun kita juga bisa menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai manfaat atau nilai jual dan saat itu mencoba menawarkan produk kepada teman-teman juga yang ternyata sangat laku sekali dan bahkan bisa membiayai biaya traveling saat itu dan akhirnya membuka sebuah bisnis lagi yang bernama keranjang indah dimana orang-orang bisa melakukan jasa di pipa betul ada aska baby shop dan setelah lagi keranjang indah dan akhirnya dihancurkan juga oleh covid nah covid-19 karena saat itu untuk covid-19 tahun 2020 saya kesulitan untuk berangkat ke luar negeri karena kan beberapa negara itu lockdown nah dan terakhir pada tahun 2020 pun ketika negara lagi gonjang-ganjang itu saya masih ada di Amsterdam dan harus terpaksa pulang saat itu dengan biaya tiket yang sangat mahal sekali dan akhirnya jarang untuk berangkat ke luar negeri dan saat itu juga menjadi seorang influencer atau telegram yang dikenal oleh banyak orang akhirnya orang-orang bangun itu juga jelas sudah yes betul perlu kerja kerah cerita yang agak manis-manis tapi kalau cerita pahitnya mungkin oh banyak banyak sekali halangan dan rintangannya tentu banyak sekali mulai dari bagaimana caranya menghanfaatkan modal yang hanya sedikit karena kemarin modal sendiri kan bagaimana caranya dengan modal yang sangat sedikit tersebut bisnisnya bisa berkembang dengan pesat kemudian juga tentu berhemat mencoba untuk berhemat maksudnya apa namanya meminimalisir segala bentuk expense atau pengeluaran dan kemudian juga adanya beberapa permasalahan seperti yang covid-19 kemudian adanya juga marketplace yang berkembang dengan pesat sekarang ini apalagi dengan regulasi pemerintah yang sangat gampang sekali saat itu untuk memasukkan barang bahkan yang lucu adalah kami pengusaha atau importir yang memasukkan barang dari Cina ke Indonesia itu kita dikenakan pajak dan redline yang cukup lama sehingga membuat kita rugi ketika barang-barang tersebut ditahan oleh pajak sementara orang Indonesia betul dan sementara orang-orang yang end user itu sudah sangat gampang sekali memasukkan barang-barang yang sama dengan yang kami miliki dengan harga yang jauh lebih murah karena mereka tidak perlu membayar pajaknya jadi ada banyak sekali halangan dan renta kalau itu Pak Hustin Pak secara teori tapi kan secara umum UMKM kan selama ini dikenalkan itu ada masuk usaha yang mungkin dimasak kopi dulu banyak yang tumpang di UMKM yang masih besar ketahan nah secara teori seperti apa sih kita kalau memasuk UMKM konsep dalam UMKM makasih Pak sebelumnya konsep dalam UMKM itu sebenarnya kan memang free entry ya semua orang bebas masuk semua orang bebas masuk semua orang bebas melakukan usaha karena memang prinsipnya kan memang bisa home industry bisa dari rumah kemudian juga bisa coba-coba dan sebagainya kalau kita bilang tangguh itu karena angkanya memang terlalu besar saya bilang bahwa 66 juta nih totalnya ketika covid memang jeblok dia ketika covid jeblok tapi ketika ada celah baru di pasar seperti tadi Mbak Indah sampaikan bahwa online shop mulai muncul social media menggeliat di masa covid ya masa covid maka muncullah marketplace-marketplace yang tadinya memang sudah ada tapi belum dioptimalkan akhirnya mereka bisa jualan kembali gitu yang diruku kemudian terpaksa tutup karena memang gak ada pelanggan karena lockdown mereka bisa jualan di rumah kemudian yang tadinya biasa masak dan kemudian dianggap enak kemudian dicicip-cicip berbagi kan sempat di jaman lockdown kita suka berbagi makanan kan dibungkusin taruh di apa namanya dipager kasih dan akhirnya itu membuat satu ceruk pasar baru bagi UMKM gitu dan ternyata memang UMKM adalah usaha yang paling cepat pulih ketika covid dan akhirnya kembali lagi di angka yang bagus gitu kalau kalau mau lihat pertahanannya sebenarnya ya sama aja tapi karena memang angkanya terlalu banyak 66 juta covid turun drastis kemudian kembali lagi di angka 66 juta karena kan UMKM ini kan sesuatu yang fleksibel banget tadi kalau memang kita usaha yang sudah besar pabrik memang mengelola yang ribuan bahkan puluhan ribu ratusan ribu karyawan sistemnya pabriknya harus disetting terlebih dahulu memang ya itu sulit ya itu sulit untuk beradaptasi ketika covid ataupun misalnya kayak usaha-usaha di mall dan sebagainya itu kan ketika mau beradaptasi sulit sekali tapi ketika UMKM tadi misal contoh Mbak Indah saya gak ngomongin covid dulu contoh Mbak Indah yang suka banget traveling keluar kemudian ada peluang baru gitu itu just tip keranjang indah tadi nah ini kan tadinya dari hobi jalan-jalan kemudian menjadi dibanding saya bawain oleh-oleh orang terus gitu kan duit udah abis jalan-jalan kemudian bawain oleh-oleh abis juga duitnya kenapa gak saya ini ya karena beliau punya teman banyak manfaatkan gitu eh mau gak beli ini ini harganya segini ini nanti eh kasih margin aja oh biayanya sekian dan sebagainya nah itu yang dimaksud dengan ceruk pasar baru gitu ya akhirnya perlu kreatifitas iya perlu penyediaan untuk menemukan itu iya karena kalau kita jelibu kita sudah menemukan itu lewat itu betul UMKM yang terpenting modal pertama adalah kreatifitas dan inovasi itu yang penting dan mungkin adaptasi dan penetrasi ya bagaimana seperti Mbak Indah tadi kan iya dia akan dibawakan oleh marketplace kemudian the steep artinya kan perlu waktu yang cepat itu penetrasi kalau terlambat mungkin tidak akan bangun kembangin lagi iya mungkin ada sisi Mbak Indah kira-kira untuk supaya bukan takutkan bisaingi bagaimana kalian tips untuk menjadi tips untuk menjadi mkm yang tangguh apakah modal semangat kekejadian sebenarnya oke nanti kan Pak Nasir juga sudah menyinggung bahwa seseorang itu memang harus tanggap ya tanggap nah ini juga salah satu mungkin tips memang seseorang itu memang harus cepat dalam berpikir dan bertindak seperti tadi yang secara pengalaman pribadi ketika berangkat ke luar negeri kemudian selama ini itu selalu membawakan orang-orang teman-teman itu oleh-oleh pernah juga berangkat ke London bawa 8 koper 7 koper isinya adalah oleh-oleh untuk teman-teman 1 koper baru buat saya sendiri jadi memang harus seseorang itu memang harus pandai melihat peluang yang ada serta memanfaatkan kondisi tersebut agar bisa menguntungkan karena kadang-kadang kalau kita lagi jalan kita melihat sesuatu hal yang menurut kita oh mungkin ini bisa dicual dan terpikiran untuk membuat sebuah bisnis baru seperti itu dan tentu saja ketika menjalani sebuah bisnis kita memang harus fokus karena fokus adalah juga salah satu kunci untuk menjadi fokus ya ya fokus karena fokus itu adalah salah satu kunci juga untuk mencapai sebuah kesuksesan seperti itu kalau bisa dikiripkan kalau kita keluar dari itu sama seperti backpacker kita memang keluar dari dengan dana yang seadanya atau dana yang seminimal itu bagaimana oke tadinya kan saya memang memiliki cita-cita dulu waktu itu ingin berkeliling dunia 50 negara sebelum 50 tahun kalau sekarang sudah 60 negara nah karena dulu dana sangat terbatas sekali dana yang didapat itu adalah dari keuntungan bisnis sebelumnya yakni Aska Baby Shop jadi ada beberapa dana tuh yang memang saya ambil secara pribadi untuk memakai jalan-jalan dan memang saya memiliki cita-cita juga untuk menyenangkan keluarga dulu kan tadinya bekerja sebagai teller di sebuah bank nah jadi memutuskan untuk berhenti bekerja saat itu memang sudah memiliki janji kepada diri sendiri dan kepada orang tua kata saya kalau misalnya saya berhenti dari pekerjaan ini saya berjanji untuk mengajak mereka berkeliling dunia dan akhirnya mengajak mereka berkeliling dunia dengan dana yang terbatas jadi berangkatnya itu dengan cara backtaker bisa dikatakan backtaker atau semi-backtaker karena kalau misalnya backtaker kan biasanya mereka menggunakan transportasi umum tapi kalau saya sendiri biasanya nyewa mobil nyewa mobil ini bukan karena dana yang cukup atau karena uang yang berlebihan tapi memang memikirkan efisiensi seperti negara-negara di Eropa itu ada beberapa negara yang sangat berdekatan sekalian seperti dari Amsterdam kemudian ke Paris Belgia Luxembourg Jerman itu kan daerah yang sangat berdekatan sekali kalau seandain kita menggunakan transportasi umum itu tentu akan mengeluarkan biaya yang lebih mahal dan apalagi kalau misalnya kita berangkat dengan beberapa orang itu akan jauh lebih hemat kalau misalnya menggunakan mobil sendiri menyewa mobil sendiri terima kasih telah mengembangkan dan kemudian setelah akhirnya kenal dengan peluang yang namanya jasa titipan tadi jasa titipan dan tadi kemudian gaya traveling itu berubah menjadi tergantung sih tergantung dengan perjalanannya karena semugala sesuatunya kan ditanggung oleh perusahaan expense yang dikeluarkan biaya kita makan di sana tapi pada dasarnya yang memang yang namanya gaya atau kesenangan saya sendiri itu lebih suka traveling yang lebih menantang tidak seperti orang-orang lain yang mungkin perginya ke tempat-tempat apa namanya tempat-tempat biasa sexy-nya ke tempat-tempat yang sudah biasa saya lebih suka tempat-tempat yang anti-mainstream jadi kalau saya keluar negeri itu lebih suka mendatangi pasar kemudian mendatangi tempat-tempat perumahan seperti itu jadi kalau keluar negeri itu kan banyak yang didapat yang dibikin konten betul 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 nah kalau konten itu sendiri seberapa besar tampaknya kalau bingung konten itu agak susah juga mencari follower iya betul betul dan konten luar negeri itu mungkin lebih iya jadi justru saya sendiri itu hadir di platform media sosial ini dikenalnya itu gara-gara sering berbahasa Indonesia ke masyarakat yang ada di luar negeri jadi saya memang sangat suka sekali dengan mempelajari budaya setiap kali berangkat ke luar negeri hal yang pertama sekali disiapkan itu adalah menyiapkan uang rupiah biasanya saya akan menjelaskan tentang Indonesia kepada orang luar oleh sebab itulah konten-konten yang sering seliweran ketika saya memperkenalkan uang rupiah kepada mereka komunitas juga sering diperkenalkan betapa indahnya Indonesia untuk dikunjungi seperti itu dan mereka juga tertarik nah saya juga selalu ingin mengedukasi kepada netizen bahwa ketika berangkat ke luar negeri ini hal yang pertama sekali disiapkan itu bukanlah bahasa inggris karena mereka kan dengan serta memikir oh ini kalau misalnya berangkat ke luar negeri pasti harus pintar lu bahasa inggris padahal tidak bahasa tubuh itu adalah hal yang lebih efektif lagi untuk berbicara bahasa tarja kalau misalnya nanya jam itu kan cukup menunjukkan tangan seperti itu kan nah jadi ya itu tadi kalau ke Pak Musdin secara teori ada tidak yang membahas tentang WKM ini apa sih atau kering-keringnya secara teori akademis ya tentu ada ya Pak ya di dalam bisnis itu memang ada small business di sana ya dalam penelitian juga banyak sekali cerita tentang small medium enterprise SNS tentang bagaimana cara mereka bertahan bagaimana cara mereka meningkatkan kinerja bagaimana proses marketingnya gitu atau bahkan proses pengelolaan keuangan dari UMKM itu sendiri tentu ada memang tentu ada teori yang paling penting di dalam bisnis itu biasanya ada teori plain behavior juga masuk ke sana kemudian teori tentang ya banyak tergantung passionnya kemana gitu kita mau lihat UMKM ini apa dari sisi pemasarannya dari sisi keuangannya dari sisi kinerjanya orangnya pelakunya kayak Mbak Indah tadi kan adalah pelaku ya SDM nya gitu jadi chapter-chapter ini dipisah-pisah memang di dalam di dalam teori yang secara akademis ya dipisah-pisah kita maunya kemana nih mau lihat apa nih gitu kalau Pak Husni sendiri kan mau ngomong apa juga mungkin lu begitu kentang atau maksudnya bisa dikirimkan pengennya apa-apa mungkin lu tulis deskripsinya keesisnya mungkin di selesai ULKM itu atau apa S1 di mana S1 saya di Bogor di Institut Pertanian Bogor ya di PB ekonomi memang saya di ekonomi keuangan jadi dan perencanaan wilayah memang jadi memang tapi memang bahasanya tentang pertanian gitu dan juga masuk ke dalam skop bagaimana mengembangkan produk pangan produk pangan ini kan juga termasuk bagian dari UMKM juga ya masuk ke sana tapi dari sisi keuangannya nah kemudian S2 saya lebih membahas ke masalah peningkatan nilai perusahaan melalui penjualan saham perdana gitu terakhir memang saya membuat strategi bagaimana nilai perusahaan itu bisa maksimum dari sisi dia mendapatkan uangnya dan dia membelanjakan uangnya gitu posisi seperti itu terbuka iya akhirnya terakhir saya terbuka tapi memang selain dosen saya juga sama kayak Mbak Ida saya juga praktisi kemudian saya juga bisnis konsultan yang lebih banyak juga dari tahun 2009 membina UMKM dari perusahaan ke perusahaan community gitu dan sebagainya berarti memang ini balance gak nih gitu posisinya seperti itu kalau di bisnis itu biasanya yang harus modern itu bagaimana mengelola iya tentu kalau di bisnis itu jaraknya besar-besar iya tergantung bisnisnya mungkin hahaha karena kalau justice juga ada beberapa itu ya mendapatkan keuntungan yang cukup besar seperti ada beberapa barang itu yang tidak ada di Indonesia yang memang harus berangkat luar negeri bukan nilai isi barang barang historis keringkatnya barang termasuk itu juga dan termasuk juga nilai pentingnya sebuah barang seperti ada beberapa obat-obatan yang harus membelinya itu di luar negeri di Indonesia agak sudah didapatkan nah kalau berjumpa Inang bisa menurut ini justice itu memang ide sendiri atau anda melihat sosok lain sudah pernah sukses oh enggak jadi itu pure memang benar-betul dulu jadi ada cerita juga di kota Palembang khususnya mungkin bisa dikatakan saya perlaksan salah satu yang memperkatasai lah justice ini karena memang waktu itu belum banyak orang yang berangkat apa lagi untuk keberangkatan ke Amerika ini cukup langka di kota Palembang nah jadi memang saat itu karena tadinya saya ini orang yang paling senang sekali membahagiakan orang setiap kali berangkat tetangga pun pasti akan dapat oleh-oleh dari saya gitu kan dan setiap kali kalau misalnya ngasih teman-teman seperti saya kan adalah salah satu ibu ketua PKK nih jadi punya banyak sekali teman-teman ibu camat itu setiap kali berangkat pasti pulang membawa hadiah untuk mereka dan kadang-kadang kalau misalnya bawa hadiah untuk mereka satu gantungan kunci kan tidak cukup rasanya padahal mereka tidak tahu gantungan kunci di luar negeri jadi iya setiap kali beli barang itu pasti dua atau tiga barang yang dikasihkan kepada mereka dan lama-lama mikir waduh ini biaya berangkatnya sekian malah biaya oleh-olehnya dua atau tiga kali lipat dan akhirnya dapat ide iseng-iseng menjual ke teman waktu itu hanya menawarkan kalau misalnya bawa ke Indonesia produknya berarti harus bayar biaya cukai nih kira-kira bagaimana yaudah kemudian dilebihin sama mereka uangnya dan pertama sekali saat itu sebenarnya menjual pensil alis nah jadi ada pensil alis yang coba pakai kemudian terasa bagus sekali dari negara mana? dari negara Jepang dan itu laku lebih dari 1000 piece dimana 1000 piece itu pensil alis hanya pensil alis 1000 piece satu piece nya itu marginnya cukup besar kalau tidak salah let's say misalnya 50 ribu per item barang itu dikalikan 1000 piece sudah berapa nilainya kan? dan itu ternyata sudah bisa membiayai biaya okos kemudian biaya akomodasi selama di sana nah itu yang bikin kaget dan ada lagi sebuah hal yang sangat unik sekali dan saya yakin sebenarnya di Indonesia ini belum ada tapi memang sudah ditiru oleh orang lain jasa titip tulisan nah jadi orang Palembang ini sebenarnya sangat suka sekali dengan jadi saya bawa tulisan yang ingin dititip kemudian di fotoin nah itu ternyata sangat laku sekali bukan barang ya? bukan barang justru itu apa namanya modalnya nol karena saya hanya butuh kertas kemudian spidol ditulisnya nih misalnya titip-titip salam salam rindu dari itali ya gitu kan kalau dulu jalan itu ada mengutakan minta lagu request lagu nah ini jadi dan satu item tulisan itu bisa saya jual seratus sampai dengan lima puluh sampai dengan seratus ribu tergantung dengan negaranya ada juga berbat ribu iya betul tapi hanya hanya tulisan hanya tulisan tanpa muka tapi karena sekarang seiring dan waktu kan sudah terkenal sudah cukup dikenal oleh masyarakat dan sekarang kalau misalnya pegang tulisan dengan muka saya harganya akan jauh lebih mahal dan ternyata ini marginnya sudah sangat besar sekali bahkan bisa membeli tiket juga dan akhirnya ada beberapa orang juga yang mengikuti ini akhirnya menjadi inovasi bagi orang lain kalau Pak Mus ini kan jadinya kita tersebutkan UMKM ya ya salah satunya tersebutan itu banyak cerita-cerita tentang UMKM ini seperti apa sih mereka bertahan bisa bertahan iya tadi yang paling penting memang UMKM itu selain kreativitas dan inovasi juga pola adaptasi ya pola adaptasi yang memang konsumen ini berubahnya cepat banget berubahnya cepat banget seleranya cepat banget kalau memang UMKM khususnya ya karena memang UMKM ini kalau dia udah laris pasti langsung ada yang ngikutin karena produk UMKM ini mudah banget ditiru mudah banget ditiru sebenarnya ada sebenarnya ada bisa 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 didaftarkan cuma kadang karena terlalu banyak jadi dia hakinya misalnya donat A gitu dia bikin aja donat AA gitu bisa kan ditambahkan sedikit jadi kalau kita cek di haki itu yang namanya UMKM itu yang mirip banyak banget jadi nggak melanggar hak cita paling dia tambahkan topping apa topping apa gitu nah yang terpenting adalah selain memang kualitas produknya adaptasi dia terhadap konsumen gitu nah itu yang yang sering kali si UMKM ini gagal karena memang dia merasa bahwa untungnya udah cukup padahal kan tadi Mbak Indah sudah sampaikan bahwa menghargai diri sendiri itu karena memang kita usaha sendiri yang harus dibayar sebenarnya harus dibayar dari sisi keuntungan gitu dari sisi keuntungan termasuk jadinya gaji kita itu yang pertama kemudian juga biaya-biaya karena memang di home industry di rumah listrik pakai ya udahlah air dipakai ya udahlah gas dipakai tidak di itu dan akhirnya betul ketika konsumen berubah mau adaptasi misal sekarang orang nggak mau lagi pakai uang cash kan pakai kiris kita harus daftarkan di kiris ada potongan di sana yang dari UMKM nggak bisa adaptasi seperti itu dan akhirnya tinggal anak muda yang baru bikin naik gitu yang mereka lebih aktif di sosial media karena marketing sekarang sudah main sosmed gitu cepet banget nah ini yang harus diperhatikan oleh UMKM gitu padahal ya jujur saja sebenarnya apa yang disampaikan sama Mbak Indah terutama produk Javstip sebenarnya itu modalnya nol ya Mbak ya iya modalnya nol beliau berangkat iya modalnya nol banget dan keuntungannya luar biasa besar jadi kalau ada orang berpikir mau bikin bisnis nggak punya modal berarti dia nggak kreatif berarti dia nggak inovatif karena tadi pergi ke luar negeri kemudian di capture foto saja kayak kita kalau lihat orang-orang umroh gitu nah masih ini ini semoga datang kesini dan sebagainya itu kadang-kadang cuma temen kan ya kalau memang dia berbisnis itu misalnya mau di Iceland lebih lebih susah atau di kutub utara dimana gitu kan wah ini susah banget nih gitu nah ini jadi curup bisnis padahal nggak dia memang jalan-jalan memang ngeluarin ongkos gitu jangan dianggap modal pertama ya jangan dianggap modal dan kemudian jadi hobi jadi keterusan jadi bisnis jadi hobi yang profesional hobi yang profesional iya hobi yang dibayar hobi yang dibayar hobi yang dibayar nah banyak-banyak nanya kan kalau justice itu mungkin lupa entar mungkin bisa sukses tapi kan di masyarakat itu sekarang ada bisnis-bisnis seperti yang justru kadang-kadang makan topang uangnya sudah diserahkan tapi barang tidak ada itu menanggap itu oke itu berarti berbicara tentang resiko sebenarnya tidak tidak hanya bisnis-bisnis selain selain justif justif pun juga memiliki resiko ada banyak juga kerugian-kerugian yang sudah pernah saya dapatkan seperti yang namanya barang hilang di dalam koper itu sudah sering bahkan pernah hilang 2 tas branding dan pernah juga bahkan kemalingan di Paris saya pernah 3 kali kemalingan dalam 1 hari oh tidak justru Eropa itu lebih parah lagi apalagi daerah Eropa Timur seperti Romania itu memang markasnya bandit bahkan dan bahkan kalau misalnya kita melapor ke polisi di sana mereka hanya akan mengabaikan saja ini memang negara tempatnya covet kenapa kamu datang ke sini berarti kita harus cuas panas ya betul jadi bicara tentang hal tadi tentu resiko pasti dialami oleh semua pemilik bisnis seperti itu bukan hanya yang luar saja jadi salah kalau misalnya kita akan berpikiran bahwa oh justif berarti tidak ada resikonya padahal resiko pemilik bisnis itu justru banyak sekali pak seperti kalau misalnya kita yang tidak tahu dengan aturan bawa handphone handphone itu kan adalah produk yang tidak boleh dibawa dalam jumlah yang banyak ee lebih dari 2 itu handphonenya harus ditahan sama bea jungkai dan ada juga ternyata banyak sekali produk-produk yang tidak bisa dijualkan secara bebas nanti obat-obatan juga termasuk dan banyak sekali barang-barang lainnya jadi ada banyak sekali resiko yang terjadi yang dialami oleh pemilik bisnis justif prosesnya ini pak maksudnya mungkin untuk penuntut anda yang bisa disampaikan kepada mereka yang akan memiliki atau sudah memiliki barang-barang tapi belum sukses ya ada dua berarti ya buat yang baru mau masuk kalau baru mau masuk masuk aja jangan takut gitu tapi untuk meminimalisi resiko berarti carilah sesuatu kalau memang gak bisa sekreatif itu carilah bisnis yang memang sudah diminati oleh masyarakat kalau memang dia takut kalau memang dia takut ikutin saja tapi buat pembeda buat pembeda misal contoh oh saya langsung antar oh saya paket packingnya seperti ini gitu beda kan walaupun sama-sama bolu kukus misalnya tapi tempatnya cantik ada keistimewaan ada keistimewaan sedikit saja sedikit saja modifikasinya sedikit saja buat yang baru mau masuk tapi yakinkan bahwa memang bisnis itu adalah dari dia bukan satu keterpaksaan karena sesuatu yang dipaksa itu tidak akan maksimum gitu nah buat yang sudah jalan tapi kok kayak gini-gini aja Chris kita lihat kembali sebenarnya hal-hal yang sudah dilakukan terutama dari sisi tadi keuangannya pembiayaannya ada gak yang loss gitu ataukah misalnya saya pengennya jual lebih murah dibanding yang lain jangan salah tadi saya bilang bahwa pempek sepeda itu harganya seribu laku tapi pempek yang mahal pempek piku kek candy harganya 5 ribu juga laku gitu juga laku jadi segmentasi pasar itu ada fokus saja gitu fokus saja jangan apa namanya pengen jual murah tapi kualitas tinggi terus tiba-tiba merugikan jadi gak naik-naik kan tuh atau misalnya dia jual mahal tapi kualitas rendah ya orang gak mau beli sesuaikan saja apa penggunaan istilah oh iya kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya dos itu murah di harganya tapi kalau dikasih nama pegetarian bahannya yang sama bisa juga lebih mahal ya itu teknik marketing itu namanya itu teknik marketing itu salah satu inovasi salah satu inovasi salah satu inovasi ya padahal cuma kata ya dos dan pegetarian ya betul terlupa ya bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang dimulai bukan bisnis yang dibicarakan kalau dibicarakan hanya sebuah cuaca iya suka kalau tadi PPK Mas Lur mungkin kalau tadi kolonial itu kolonial itu kolonial itu nah kalau tidak kapal selam kan kapal selam itu di mana kapal selamnya dimakan kan iya betul roket dimakan 6 so maksudnya wa'alaikum salam wa'alaikum wa'alaikum wb 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 wb